Sekarang saya akan menjelaskan tentang planning proses. Ada 5 hal yang mencapai planning proses, yaitu adalah Personal needs, Company culture, Job analysis, Job qualifications, dan legality of Job qualifications. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah personal needs. Kebutuhan suatu individu dengan individu yang lain tentu berbeda-beda. Ada keinginan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah company culture. Suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang membuat perbedaan dari perusahaan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job analysis. Job analysis adalah hal ini sangat dibutuhkan suatu perusahaan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Setelah mendapatkan orang-orang yang tepat, lalu orang tersebut harus tahu apa yang dilakukannya dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah job qualifications. Kriteria yang dipenuhi oleh orang yang mau masuk ke suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah legality of qualification. Undang-undang yang mengatur tentang kriteria suatu perusahaan dari suatu perusahaan supaya dapat setaraan yang seimbang antara suatu perusahaan dan perusahaan yang lainnya.